masa iya kita yang udah-udah diangkat gitu sama ibu Kartini untuk bisa sekolah merasakan apa yang dulu tidak bisa dirasakan oleh wanita gitu sekarang masa kita mau give up gitu aja gitu nah itu yang membuat aku akhirnya kayak yaudah apa yang dikata orang selama itu membawa pengaruh negatif kita gak usah di dengerin gitu sebenernya aku nah kalau dari kalian sendiri gimana tuh kalau misal menanggapi nasehan-nasehan kayak gitu aku kepo deh sama berapa orang tuh kayak hal-hal simpel yang apa ya kalau dipikir ya simpel sebenernya yaudah sih kan itu bisa you can live with it tapi why not live without it gitu loh bagiku gitu sih kalau dari aku mungkin dari bintang kita dulu ya di bintang disini kamu salah satu kan perempuan kan semuanya bintang gitu kan semuanya bersinar gitu kalau dari aku sendiri jadi untuk perspektif itu ya kayak yang ngapain apa ngapain sih cewek jadi rumah tangga kayak jatuhnya meremehkan jadi sebenernya untuk pilihan itu itu miris sih ya kalau menengah perspektif itu kalau dilihat lagi kan sebenernya untuk pilihan seseorang itu kan kembali lagi pada diri seseorang tersebut jadi kayak yang ya ini sebenernya juga terserah aku sendiri gitu loh kayak yang ini keputusan aku ini kan opsi untuk diri aku sendiri jadi kayak hak aku juga untuk memilih untuk menjadi rumah tangga untuk membuat atau mencetak generasi yang sebenernya itu tuh harus lebih baik gitu loh dari aku jadi kayak yang pilihan itu sebenernya kan dikembalikan lagi kepada aku jadi kayak yang miris-miris aja sih kenapa ya ada orang seperti itu kayak cuma bisa berdoa sih sebenernya ya disini kayak semolta aja kayak dia juga terbukakan gitu sih tapi kalau aku sendiri sih lebih ke arah gimana ya ngelihat tadi yang orang yang bilang ini kenapa sekolah tinggi-tinggi kalau misal cuma jadi ibu orang tangga nah itu menurut aku orang-orang yang emang gak punya broad mindset tapi kalau sebaliknya yang tadi dibilang Konika ada juga yang bilang udah sekolah tinggi-tinggi ini kok cuma jadi ibu orang tangga itu masih sia-sia gitu masih sia-sia kayak gitu soalnya rendah gitu isunya tuh bukan lagi ke kesetaraan gender doang gitu tapi lebih ke arah cara dia berpikir dan memandang suatu pekerjaan tuh berarti udah beda gitu loh kayak dia memandang pekerjaan hanya dari segi jabatan gitu menurut aku kayak gitu dan itu menurut aku mindset yang cukup gak bagus sih bahkan bisa dibilang ya mindset yang gak bagus gitu karena setiap pekerjaan tuh mulia apalagi kita jadi ibu rumah tangga tuh juga ada istilahnya andil besar juga gitu loh bukan berarti kalau kita cuma jadi ibu rumah tangga gitu itu tidak lebih baik daripada orang yang berkarir di waw sana kayak gitu jadi menurut aku itu bukan lagi isu gender doang gitu tapi lebih luas lagi nih cakupannya karena dia juga udah punya pandangan yang menurut aku terbatas karena dia membandingkan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan lainnya dan merendahkan yang satu itu kan kayak gitu sih kalau menurut aku iya sih ya semoga dari kedua pandangan itu tuh mulai hilang gitu ya dimana orang-orang tuh bisa memandang satu orang itu based on satu orang itu terlepas dari statusnya kayak gendernya, kewarganegaraannya, apapun lah tentang aspek apa ya yang membedakan dia dari orang lain gitu tapi kalian merasa gak sih guys kalau sekarang itu di social media gitu udah banyak banget yang nge-blow up dan stick up tentang ini gitu kayak maksudnya mereka bangun kayak apa ya contohnya, oh ini kalau kalian tahu ada girls up hipness gitu kan kayak komunitas cewek-cewek gitu ya komunitas perempuan-perempuan gitu yang emang mereka empower women each other gitu jadi ada juga yang salah satu anak saya ada kok yang disitu kalian tahu gak? oh tau 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 embower, embower, apa sama perempuan banyak sekarang ya mengangkat isu-isu perempuan yang emang kita tuh bukan sesuatu yang lemah gitu tapi kita bisa melakukan banyak hal menghasilkan banyak karya dan menurut aku itu berimpak banget ya apalagi di jalanan setelah yang kayak gini jatungannya itu jadi bisa influence orang-orang yang awalnya mereka gak mau stick up dan lain sebagainya akhirnya dia berani gitu dengan melihat konten-konten yang emang kayak lebih mengangkat bahwa perempuan tuh bisa loh jadi itu kayak yang tadi aku awal bilang tuh kayak udah digaungkan banget gitu kan dimana-mana di social media dan itu membuahkan banyak pikiran baru gitu kan dan lama-lama sebenernya kerasa kayak beberapa hal itu jadi sebuah kelise gitu kadang orang bahkan yang terlalu apa ya negative thinking kali ya kemudian gerakan-gerakan tersebut jadi kayak apa sih gitu ada orang yang kayak gitu tapi di sisa lain menjadi normal kayak normalizing itu jadi suatu apa ya ya tadi kesetaraan gender itu jadi sesuatu yang lebih umum gitu dimana semua orang banyak yang percaya gitu gak sih ya ada emang ada dua sisi sih tapi alhamdulillahnya pun apa ya emang ke up itu bener-bener itu sih meng-influence pikiran orang gitu kalau kalian sadar guys sebenarnya matkul-matkul TI atau maksudnya apa yang diajarin di jurusan kita gitu ya asal industrializer sebenarnya menuntut kita untuk tidak memandang sesuatu dari satu aspek aja loh kayak misalnya tadi ajarin kalau itu helikopter view gitu itu mengajarin kita juga sebenarnya bahwa ya jangan ngelihat cuma dari gender aja gitu tapi lihatlah dia as a person gitu kayak secara keseluruhan gimana gitu beruntungan kita manusia-manusia TI yang gaya-gaya buat berpikir sama situ tapi speaking of tadi ya Mbak kayak empowering woman empowering orang-orang gitu menurut Mbak kira-kira ada gak sih Mbak pandangan Mbak Ingrita gitu tentang langkah apa gitu yang kita bisa lakukan selain empowering orang-orang gitu tentang hal ini gitu mungkin kalau berbicara tentang ini berbicara tentang empowering sebenarnya banyak banget platform yang bisa kita gunakan untuk empowering each other terutama bersama perempuan gitu dan bahkan sekarang dari media sosial gitu banyak sekali gerakan-gerakan yang mengutamakan juga kayak pengen showing kalau perempuan itu juga berharga dan lain sebagainya tapi kalau dari aku sendiri konsep empowering itu sebenarnya mulainya ya dari diri kamu dulu gitu when you want to empower other you should empower yourself first jadi ketika kita gak bisa memberdayakan diri kita sendiri dimana kita bisa ngajak orang lain gitu orang lain nih dalam dalam tanda kutin disini yang aku maksud bukan cuma sesama perempuan ya kita juga bisa loh sebagai bahwa sebagai wanita tuh juga mampu dan juga bisa dan punya potensi juga untuk memimpin orang-orang gitu memimpin baik gender laki-laki maupun gender perempuan nah kalau dari aku sendiri ya itu tadi pertama ibaratnya kalau yang disatu simpulin dari pertanyaan kalau dikata itu kayak langkah apa aja sih mbak gimana cara tuh empower each other gitu yang pertama ya empower diri kamu sendiri gitu kalau dari diri kamu sudah tidak ada niatan untuk bisa bergerak atau membuat sebuah gerakan dan kamu memilih untuk rembahan ibaratnya gitu ya bahasa kiasannya nah ya gimana kamu mau menggerakkan menggerakkan orang lain gitu loh nah sekarang yang ada di pandemik ini kan salah satunya platformnya ya semuanya virtual baik online kita ketemu orang itu susah gitu nah kalau untuk mau membuat kumpul-kumpul terus kita diskusi mau bikin gerakan apa itu juga cukup susah gitu menurut aku jadi sesimpel kamu memberikan pandanganmu bahwa kamu dan menunjukkan bahwa sebagaimana perempuan itu berharga di social media kamu sendiri deh jadi mulai dulu dari diri kamu 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 showing ke dunia yang maksudnya disini dunia sekarang lebih diarahkan ke dunia maya ya soalnya virtual semua gitu ke dunia bahwa ya kamu berharga gitu kamu berharga di dalam bentuk apa misal kamu punya passion apa di social media kamu kamu keluarkan passion kamu itu gitu kamu punya kemampuan apa punya skill skill apa punya soft skill apa kamu tunjukkan disitu kamu bisa apa ya istilahnya influence orang lain dengan menjadi diri kamu sendiri jadi orang itu sadar kayak oh ternyata selama ini ya mungkin kalau misal ada orang yang punya message perempuan bisa apa sih gitu nah dengan mungkin dengan tidak sadarnya dia melihat sosnya kamu terus ternyata kamu disitu membuat banyak karya yang mana itu sebenarnya bisa sesuatu yang bisa dibanggakan menurut aku itu udah salah satu bentuk kita bisa empower each other bukan cuma kita bikin gerakan-gerakan kayak gitu enggak dengan kamu melakukan atau membuat karya dan menghasilkan itu dari diri kamu sendiri dan kamu menghargai karyamu juga itu sebuah menurut aku sudah satu langkah spesial untuk bisa mengajak orang lain memberdayakan dirinya juga itu langkah tersebut karena kalau sekarang mau apa ya mau bikin gerakan sesuatu gitu ya bisa tapi kadang bisa jadi itu tidak sustainable dan sebagainya makanya sebelum kamu bikin gerakan gerakan diri sendiri dulu itu sih itu sih kalau menurut aku kalau dari kalian ada pandangan lain kayak atau kalian udah coba bikin gerakan ya jangan-jangan yang lebih ke arah empower per perempuan nah itu tuh itu sebenarnya itu sangat-sangat bisa itu kalau kita itu memulai dari diri kita sendiri dengan cara mengajak dia gitu mereka jadi kayak sebenarnya untuk menge-empower human itu gak harus kayak dengan platform atau sesuatu yang besar tapi itu semuanya itu bisa dimulai dari hal kecil yaitu dari diri kita sendiri kalau dari pengalaman sendiri kalau membuat platform itu sebenarnya dari aku sendiri belum ya mungkin dari konitannya apakah sudah ada platform khusus atau udah membuat nih perkumpulan atau apa untuk menge-empower kebetulan belum sih ya kalau untuk sampai apa ya membuat gerakan gitu mungkin baru sejauh kayak berdiskusi gitu sama teman-teman kayak gitu kayak virtual ini kan mulai kangen ya sama teman-teman jadi kayak kadang meet gitu bahas-bahas yaudah gitu kadang bisa agak dalam kadang yaudah kita ngobrol-ngobrol gitu tapi kembali lagi ke yang tadi ya kayak apa sebelumnya tentang empowering gitu ya dari diri sendiri kita empower diri sendiri ditunjukkan kan ya dan itu bisa empower orang lain sebenarnya itu sih mbak aku kayak kebuka aja gitu dengan itu iya sih mbak orang-orang tuh kebanyakan sekarang tuh aku melihat ya banyak sekitarku banyak orang-orang itu tuh hampir semuanya memiliki gerakan gitu platform gitu kan dan aku juga memandang oh orang-orang tuh wow gitu bisa memulai sesuatu kan ya dengan inisiatif mereka sendiri mengajak temen-temennya gitu kan kayak punya keberanian gitu kan untuk ngajak temen-temennya kayak bantu restore gitu-gitu bantu speak up gitu nah cuma sayangnya itu kadang ada beberapa platform yang memang kurang sustainable gitu itu kadang orang tuh terlalu memandang ketika itu normal ya banyak orang yang membuat platform gitu maka langkah yang harus diambil tuh ya seperti itu gitu kadang orang kebayangnya kayak gitu dan aku juga nangkep sih bener-bener nangkep dari pesannya Mbak Ingrita tadi soalnya aku nge-follow Mbak Ingrita nih ceritanya nah terus aku juga ngeliat Mbak kayak aku juga ngeliat gitu kayak Mbak Ingrita sharing gitu tentang apa yang Mbak dapet gitu terus habis itu apa yang lagi Mbak apa ya ya lagi seneng aja gitu ngerjain kan terus ada juga temen-temenku gitu yang apa nge-share gitu orang-orangnya tuh keren-keren banget Mbak cewek gini kan tapi mungkin karena masih malu atau apa dia tuh nge-storynya close friend gitu tapi pesannya tetap tersampaikan gitu dan menyentuh satu orang menyentuh close friendmu aja itu udah menurutku udah sesuatu yang udah berani gitu ketika kamu mau menunjukkan itu gitu gak perlu kita apa ya terlalu terbayang-bayangi harus melakukan yang besar banget gitu tapi dimulai dari hal-hal kecil kayak gitu itu appreciated banget sih orang-orang yang seperti itu dan harapannya aku juga bisa lah mengikuti apa ya apa hal-hal baik seperti itu iya bener itu akan lebih baik gitu ya kalau seumpama hal itu bisa meng-influence gitu temen-temen setidaknya close friends tadi followers kita gitu sebenernya buat capupan influence orang itu kan keputusan kita sendiri ya kita mau influence yang emang scope-nya besar atau emang scope-nya kecil itu kan yang bisa memilih ya itu pilihan dari diri kita sendiri tapi menurut aku satu poin penting yang emang bisa kita pelajari dari sini selain how to empower each other termasuk juga khususnya untuk empower sama perempuan gitu ya yang paling penting adalah cara memberikan atau cara mengajarkan sesuatu ke orang lain itu adalah dengan memberikan peladan itu cara terbaik jadi sebelum kita nyuruh orang atau sebelum kita ibaratnya gerakin orang lain bisa loh kita ibaratnya menggerakkan tanpa menggerakkan langsung jadi kita menyentuh aja dengan kita memberikan peladan jadi mereka merasa tergerak sendiri dengan apa yang kita lakukan itu satu hal yang aku bergaris bawah bahwa cara mengejarkan terbaik adalah dengan memberikan peladan keren udah banyak banget ya kita berdiskusi dapet pelajaran juga keren aku seneng banget sih jujur kayak apa ya diskusi kita itu bukan yang harus kemana-mana tapi kita bisa dapet gitu pesannya tadi kan dan ngena jujur ya karena Mbak Ingrita melakukan hal itu dan itu terbukti meng-influence aku gitu kan Mbak harapannya dan gitu dong aku jadi mau orang oh gak apa-apa pasti apa ya valid lah ya valid lah ya diskusi kita itu ya apa itu sih sebenarnya itu termasuk yang mau ditanyain gitu aku pengen nanya itu sih Mbak simple gitu kan yang bisa kita lakuin untuk mendukung lah ya tadi kesetaraan gender gitu kan dan jawabannya udah ketemu ya alhamdulillah bahkan sebelum ditanyain ini aku udah jawab sebelum ditanya nih Mbak iya gak apa-apa keren Mbak apa apa visioner gitu kan jadi berarti kita perlu garis bawahi lagi mungkin ya Mbak sebagai pesan karena apa ini harusnya mudah diingat ya mudah-mudah apa ya walaupun gak selalu mudah dilakukan tapi seenggaknya mudah diingat dulu kan jadi ada dua hal gitu kan tadi yang pertama untuk kita empower each other itu kita harus apa ya empower diri kita sendiri kita harus menggerakkan diri sendiri dulu sebelum kita menggerakkan orang lain gitu kan dan yang kedua itu cara kita menyampaikan gitu ketika ingin memberikan suatu informasi memberikan nasihat gitu tuh cara yang terbaik adalah dengan memberikan teladan gitu dengan mencontohkan dulu itu seharusnya cukup simpel ya teman-teman buat diingat walaupun gak selalu mudah untuk dilakukan jadi keren banget sih kita bisa itu loncat gitu ya tanpa ditanyain lumayan ngalir juga ya tadi berarti gitu sih keren-keren aku sangat apa ya seneng aja gitu bisa belajar apa ya sebenarnya bukan yang langsung banyak gitu tapi ngena jujur salah satu contoh yang benar-benar ini tuh mengimplementasikan apa yang udah disampaikan di dalamnya sini tadi ya salah satunya adalah menjadi teladan nah mungkin salah satunya disini adalah dengan sharing dan dengan sharing ini mungkin diharapkan untuk semua pendengar dan juga penampus semuanya nih juga bisa terketuk gitu ya hatinya mungkin kedepannya kita juga bisa mengetuk hati yang lainnya juga oke mungkin disini udah banyak banget ya yang kita bicarain mungkin disini dari Mbak Ingrita ada statement closing statement gitu gak ya aduh udah closing statement aja perasaannya masih dikit kita ngobrolnya mau lanjut aja udah powerful sih Mbak pesannya sebenarnya kalau mau dilanjutin gak apa-apa sih iya gak apa-apa sebenarnya sangat tidak apa-apa nanti kita lanjutin setelah ini aja ya iya kayaknya gak apa-apa sih kita disini memberikan awareness dulu pesannya iya bener atau gini mungkin bisa ini Mbak penasaran iya bisa langsung aja cek apa ya instagram HMTI dulu ya instagram HMTI dulu mungkin selebihnya setelah udah instagram HMTI bisa nih anggota HMTI-nya sendiri ada instagram Mbak Ingrita ada instagram Fevi dan aku sendiri gitu ya ngobrol-ngobrol disana gitu kan gimana Mbak Ingrita oke berbicara tentang coaching statement topik ini sebenarnya dari awal aku udah kayak apa ya excited sih ketika dihubungin sama Fevi sama Konita gitu ya di bilang yuk podcast yuk buat membicarain tentang ini gitu awalnya sih kayak aku ngerasa wah it's a big opportunity untuk aku bisa menyampaikan ke orang lain ngobrol-ngobrol sama kalian juga dapat impact dari kalian bahwa kita tuh dengan kita sharing ke orang lain itu juga bisa mempengaruhi mindset mereka pandangan mereka terhadap apa situasi apa yang terjadi sekarang dan itu penting yang harus sebenarnya kita angkat dan kita support juga gitu salah satunya adalah ya gender equality ini gitu nah kalau dilihat dari prinsipnya SDBIA sendiri gitu ya mereka mempunyai prinsip untuk mencapai sesuatu yang kemana itu mereka menggarisbawai atau menggunakan kata no one left behind jadi mereka di goalsnya di prinsipnya SDBIA ini mereka tidak ingin ada satu orang pun yang tertinggal gitu ibaratnya berarti mereka punya satu tujuan bahwa mereka ingin mengurangi kesenjangan kesenjangan sosial mereka ingin juga minimalisir pemiskinan ya gitu mereka juga ingin menimbangkan lingkungan dan sebagainya salah satunya juga dengan kesetaraan gender ini kita ibaratnya kita baik laki-laki mumpung perempuan harus punya daya punya power gitu ya untuk saling membantu satu sama lain karena sekarang itu bukan lagi jamannya untuk mendiskriminasi satu dan lain hal tapi sekarang adalah jamannya untuk kolaborasi untuk maju bersama gitu ya gak perlu kita laki-laki perempuan yang terpenting adalah gimana cara kita untuk menghasilkan selaku karya dan gitu nah untuk teman-teman yang ada di luar sana jika kamu laki-laki marilah kita hargai perempuan-perempuan yang ada di luar marilah kita saling membantu dan saling support satu sama lain dan untuk kalian para perempuan yang ada di luar sana dan sedang mendengarkan podcast ini jangan ragu jangan juga justru kita get up karena dulu ibu kita kartunya sudah berjuang sejauh itu maka sudah sempat sekali untuk kita melanjutkan perjuangan ibu kita dan bukan karena kita perempuan kita jadi tidak bisa berbuat sesuatu yang besar karena apa? karena sejatinya atau faktanya banyak hal yang justru banyak hal besar yang justru terlahir dari seorang perempuan jadi mungkin itu aja statement dari aku terima kasih banyak sudah di ajak ngobrol-ngobrol disini jadi kayaknya kalau misal nanti ada yang kurang kita bikin episode 2 kali ya bisa banget ya sangat bisa makin luas lagi topiknya thank you so much guys terima kasih banyak Mbak Ingrita oke teman-teman disini of course kita so honored so thankful bisa ketemu sama Mbak Ingrita pada malam hari ini dan seneng juga bisa ngobrol bisa bertiga ngobrol semua gitu kan gak interview Mbak Ingrita aja apanya asisten kira-kira iya asisten aduh masih lanjut bahkan kontaknya Mbak Ingrita ini sebenarnya masih ke safe as web sis nanti Mbak nanti Mbak ganti ya Mbak karena vibe-nya itu udah melekat gitu ya Mbak melekat vibe tinternya gitu ya Mbak iya keren oke yang pasti terima kasih buat semuanya yang udah mau ngobrol-ngobrol pada malam hari ini semoga kita bisa diberi kesehatan ya selalu di tengah-tengah kondisi yang berat ini dan semoga semua orang yang di luar sana yang mendengarkan yang tidak mendengarkan belum mendengarkan ya itu juga selalu dijaga kesehatannya dan diberi kekuatan gitu untuk menjalani waktu-waktu ini mungkin cukup dari kita dari staff-staff HMTI ITS Respara dalam podcast Sosisulo sesma disini sesma seselo thank you semua sampai jumpa selamat menikmati terima kasih